Prosesi pemakaman Praka Anumerta Ida Bagus Putusu Warman, prajurit TNI yang gugur di Papua diawali penyerahan jenazah dari Bupati Landak, Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa, kepada Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Brigjen Roni, di Aula Utama Kantor Bupati Landak dengan disaksikan pihak keluarga. Diiringi duka keluarga dan kerabat, jenazah Praka Anumerta Ida Bagus Putusu Warman, kemudian diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Ngabang, Kabupaten Landak. Pemakaman yang dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan ini sebagai penghormatan atas jasanya yang gugur saat mengemban tugas di lapangan. Dari peratu dinaikan tingkat pangkat lebih tinggi, satu tingkat menjadi prajurit kepala. Yang gugur di Papua mengemban tugas negara. Bagaimanapun, almarhum telah menyumbangkan jiwa raganya di tempat penugasan daerah operasi. Kepergian Praka Anumerta Ida Bagus Putusu Warman juga meninggalkan duka bagi keluarga di kampung halamannya Jemberana, Bali. Bibi dan Paman Praka Anumerta Agus kini hanya bisa mengenang sosoknya yang dikenal periang dan sopan itu dari foto dan lukisan yang dibuat tahun 2019 lalu. Bibi dan Paman Praka Anumerta Ida Bagus Putusu gugur saat upaya evakuasi jenazah tenaga kesehatan yang meninggal di Kiwirog, Papua. Praka Ida Bagus saat itu berusaha melindungi helikopter dari serangan kelompok teroris separatis. Tim Liputan Kompas TV